Baru-baru saja ini, Tencent selaku publisher dari game PUBG Mobile merilis sebuah kolaborasi antara game Battle Royale tersebut dengan salah satu brand supercar ternama, Koenigsek. Bagaimana informasi lengkapnya? PUBG Mobile atau PlayerUnknown's Battleground Mobile baru saja mendapat kolaborasi baru dengan salah satu brand supercar ternama. Tencent merilis kolaborasi antara game Battle Royale terbesar ini dengan Koenigsek, tepat pada tanggal 1 November 2021 ini. Tentunya, ini bukan pertama kali bagi PUBG Mobile untuk berkolaborasi dengan brand supercar ternama di dunia, karena sebelumnya mereka juga pernah berkolaborasi bersama Tesla dan juga McLaren. Menurut mereka, kolaborasi sebelumnya dinilai sukses, maka kali ini mereka membawa Koenigsek sebagai partner kolaborasi, yang pastinya bakal ditunggu-tunggu baik oleh para pelayar PUBG Mobile maupun fans dari supercar tersebut. Koenigsek sendiri adalah sebuah perusahaan otomotif ternama dunia asal Swedia, yang selalu mengeluarkan supercar maupun hypercar terbaik di kelasnya. Dengan supercar mereka yang bertenaga mesin V8, dengan ribuan horsepower membuat semua produk supercar Koenigsek menjadi terkenal dan digemari di seluruh dunia. Tak hanya bertenaga super, Koenigsek juga diklaim memiliki desain yang cantik dan stylish, sangat mencerminkan mobil bertenaga super dan mewah. Supercar milik Koenigsek sendiri seringkali ditemukan dalam berbagai media, baik itu game maupun film. Seperti pada game-game balapan, Need for Speed, Forza Horizon, maupun film live action dari Need for Speed yang benar-benar membawa supercar seperti Koenigsek, Bugatti, McLaren, dan Lamborghini ke dalam balapan. Dalam kolaborasi antara PUBG Mobile dan Koenigsek ini, nantinya para player akan disugi oleh dua tipe mobil terbaru, dari Koenigsek, yang memang sedang naik daun di luar sana. Kedua supercar tersebut adalah seri Koenigsek Jesko dan Koenigsek Gemera. Baik Jesko maupun Gemera nantinya akan tersedia dalam tiga warna, yaitu abu-abu silver, putih, dan rainbow atau pelangi. Player akan bisa mendapatkan akses ke mobil-mobil supercar tersebut dengan cara menggunakan UC mereka, dengan melakukan lucky shoot atau gacha nantinya. Event ini akan berlangsung selama sebulan, dimulai pada tanggal 1 November hingga 30 November 2021 nanti. Koenigsek Jesko sendiri merupakan salah satu seri supercar yang sangat diminati oleh para penikmat otomotif mewah bertenaga super di luar sana. Supercar ini memiliki mesin 5 liter twin turbo, V8, dan bertenaga 1280 horsepower. Dengan sembilan perpindahan gigi, dan desain bodi yang cantik dan aerodinamis, membuat mobil ini dapat melaju kencang di jalanan dengan mudah. Sama dengan bentuk dan tampilan di dunia nyata, penampilan visual dari Koenigsek Jesko di dalam game PUBG Mobile juga terlihat sangat mirip dengan aslinya. Tetap terlihat cantik dan menawan khas supercar mewah, pintunya pun dapat terbuka ke atas layaknya mobil aslinya. Begitu pula ketika di dalam gameplay, mobil ini terlihat menawan saat dikendarai di dalam permainan, dan pastinya akan sangat menarik perhatian semua orang baik kawan-kawan dari tim kita, maupun musuh-musuh yang ada di dalam game nantinya. Sedangkan seri Koenigsek Gimera sendiri merupakan salah satu seri supercar baru dari Koenigsek, yang dipercaya merupakan supercar pertama dengan 4 seat atau tempat duduk. Karena pada umumnya, supercar hanya memiliki 2 seat, satu untuk driver dan satu penumpang di sebelahnya. Seri Gimera ini juga merupakan supercar Mega GT pertama di dunia. Maka dari itu, kolaborasi antara PUBG Mobile dan Koenigsek ini termasuk kolaborasi besar antara game Battle Royale terbesar di dunia bersama supercar sekelas dunia juga. Untuk penampilan dari Koenigsek Gimera sendiri terlihat lebih fresh dan sporty, dikarenakan desain dari supercar ini juga tergolong masih baru. Dapat dilihat dari penampilan visual di in-game PUBG-nya juga, memang betul-betul persis sama seperti supercar aslinya. Koenigsek Gimera sendiri memiliki mesin bertenaga EV dengan baterai yang ramah lingkungan. Namun kecepatan dan power yang dimilikinya juga termasuk buas, karena memiliki sekitar 1.500 baterai horsepower dengan kapasitas baterai mobil 800 volt. Sungguh supercar berteknologi canggih yang ramah lingkungan. Untuk cara mendapatkan baik mobil Koenigsek maupun aksesoris lainnya, cukup hanya dengan cara mendatangi atau masuk ke dalam event Koenigsek Speed. Kemudian pada menu Koenigsek Speed tersebut, akan ada Lucky Draw atau Gacha untuk mendapatkan mobil maupun aksesorisnya. Seperti yang telah dilakukan oleh YouTuber baik dari dalam maupun luar negeri ini. Mereka rela menghabiskan UC Point seharga ribuan dolar atau jutaan rupiah demi mendapatkan Lucky Draw dari Koenigsek skin supercar ini. Karena harga atau jumlah UC yang dikeluarkan memang tergolong cukup mahal untuk bisa menebus skin kolaborasi PUBG Mobile dan Koenigsek ini. Kemungkinan, rata-rata player membutuhkan sekitar 1 juta rupiah hingga 6 juta rupiah UC. Namun, skin mobil Koenigsek atau kolaborasi ini memanglah tergolong sangat limited atau langka dan tentunya eksklusif. Bagi para pemain yang ingin lebih meningkatkan penampilan Koenigsek-nya, mereka dapat menuju ke event center dengan menyelesaikan beberapa misi. Player akan mendapatkan hadiah eksklusif seperti graffiti, parasut, senjata panci, dan masih banyak lagi. Nah, itulah tadi rangkuman informasi mengenai kolaborasi terbaru PUBG Mobile bersama jenama supercar terkenal di dunia, yaitu Koenigsek. Gimana pendapat kalian tentang kolaborasi ini? Bagus nggak? Apakah kalian tertarik dan udah nggak sabar buat ngedapetin skin supercar eksklusif ini? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa kalau misalnya UC kalian nggak cukup, bisa top up di Unipin juga loh. Biar bisa ikutan event ini juga. Semoga beruntung. See you in the next Up News. Bye! Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan menyalakan lonceng notifikasinya ya. Up News, berita pendek gaming tapi seru terus. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.